Jelang babak final Piala Dunia 2022 di Qatar, PJ Bupati Musibanyu Asin akan mengajak warga nobar atau nonton bareng. Dalam ajang 4 tahunan ini sendiri, Apriyadi menjagokan tim ayam jantan Perancis menjadi juara. Memasuki babak akhir Piala Dunia Qatar 2022 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Lusail Iconic 18 Desember mendatang, membuat pencinta bola di seluruh dunia menjagokan dan menebak pemenang dalam laga final tersebut. Tanpa terkecuali para pencinta bola kaki di Kabupaten Mubah baik dari usia muda hingga dewasa ikut dalam euforia Piala Dunia Qatar kali ini termasuk PJ Bupati Musibanyu Asin Apriyadi. Orang nomor 1 di Musibanyu Asin tersebut telah menentukan negara yang dijagokannya sebagai pemenang di Piala Dunia tahun 2022 ini. Apriyadi sendiri memilih tim ayam jantan, sebutan dari tim Perancis, menjadi juara Piala Dunia. Karena memiliki mental juara dan punya gaya permainan yang konsisten serta didukung dengan pemain-pemain bintang kelas dunia. Ayam jantan? Ayam jantan dari Perancis Pak ya? Sama kan ayam jantan itu siapa? Mengapa Pak Miri Perancis Pak? Sama ayam jantan itu saya lihat permainannya itu konsisten, trendnya meningkat. Kemudian rata-rata skill dan keterampilan pemainnya hampir sama. Tidak tergantung dengan satu orang lain. Apa akan ada? Dan juaranya kelihatan. Apa ada ke nonton bareng Pak? Ada, kita nonton bareng. Nonton bareng final Piala Dunia. Oke Pak. Sabtu malam minggu, minggu malam. Yang mau nonton bareng silahkan. Kita siapkan tempat di pendokuan dan kita siapkan UMKM. Untuk menyuplai makan para pecinta bola, pecinta sepak bola. Memeriahkan pesta bola 4 tahunan tersebut, Apriyadi mengajak warga Kabupaten Muba untuk hadir dalam acara nonton bareng Nobar di Gria Serasan Sekate pada tanggal 17 dan 18 Desember mendatang. Dan akan melibatkan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin untuk dapat memanfaatkan momen tersebut. Ruzi Iskandar, PalTV